Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita akan ngebahas 2 TWS keren dari Audio Technica. Yang pertama, TWX9, top of the line dari Audio Technica, alias yang paling tingginya tiernya, dan ini yang paling baru. Yang kedua kita akan ngebahas CKS30TW, ini merupakan TWS kecil mungil tapi suaranya dahsyat. Langsung aja kita bahas. Audio Technica itu sebenarnya jarang banget ngeluarin produk-produk baru. Dan kali ini mereka ngeluarin top of the line-nya, TWX9. Yang tadi gue bilang, ini TWS paling baru dari Audio Technica, dan top of the line-nya, alias yang paling mahal musik lover, atau tier paling atasnya mereka. Fitur spesifikasi dari paket penjualannya kayak gini nih. Untuk fiturnya musik lover, ada ANC dan hear through-nya, atau ada ambience mode lah. Dan yang menariknya ini bisa buat musik dan telpon. Kemudian ada 5 pilihan, Active Noise Cancelling, dan ada Optimize atau Otomatis Kalibrasi, untuk mencari yang paling cocok. Nah, untuk hear through-nya, ini menarik karena kita bisa dengerin suara sendiri. Menggunakan driver ukuran 5,8, jadi extended banget untuk frekuensi high-nya. Kodeknya, music lover itu support sama banyak sekali kodek. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm APTX Adaptive, sama support juga sama Sony 360 Reality Audio. Eartips-nya itu dapat tips khusus dengan berbagai ukuran. Untuk mic-nya, itu menggunakan teknologi MEMS, kemudian menggunakan teknologi Qualcomm CVC Gen 8, itu teknologi terbaru. Jadi, suaranya ini pasti lebih clear dan ambiencenya itu akan kecil. TWS ini juga menggunakan teknologi Cytone Circuit Tribe. Jadi, ini kita bisa dengerin suara sendiri saat telepon. Ini memang kayak biasa aja, tapi sebenarnya nggak banyak TWS yang punya teknologi seperti ini. Sudah support Qualcomm True Wireless Mirroring, Jadi, transmisinya itu bisa oleh masing-masing bus-nya secara independen. Sudah support multi-pairing. Daya tahan TWS-nya untuk bus-nya 6 jam. Kalau pakai case-nya bisa sampai 18,5 jam. Nah, ini menarik nih. Charging case-nya, music lover, itu ada UV sterilization-nya. Jadi, ada sinar UV untuk matiin bakteri atau virus. Untuk yang berada di permukaan TWS-nya. Ini unik banget nih. Kemudian, support apps. Nah, di apps-nya ini kita bisa atur ANC-nya, ambiencenya, low latency, EQ, dan lain-lain sebagainya. Untuk IP rating-nya, sudah support IPX4. Kemudian, TWS ini bisa digunakan hanya satu aja. Jadi, bisa single atau dual. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Sekarang, kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya nih, music lover. Dari case-nya music lover, bisa lihat ya. Ini premium banget nih, TWS. Bahan case-nya dari plastik, dengan tekstur doff, dan seperti ada blue drew-nya gitu. Kerasa solid dan premium banget menurut gue. Bentuknya agak gede, kayak kotak. Di bagian atasnya ada logo ATH, dilapisi plastik mening. Di bagian depannya ada indikator lampu. Di bagian belakang ada colokan USB-C charging. Kemudian, di bagian bawah ada info model sama kelistrikannya. Nah, cara bukannya seperti ini nih. Nah, untuk marking L dan R, itu ada di bagian dalam dari case-nya. Ada tulisan audio-technica juga. Bagian tempat buds-nya, itu yang di dalam, itu ada kayak logam warna silver seperti cermin ya. Nah, ini kan case-nya ada UV-nya ya. Jadi, ada kayak sinar UV-nya mungkin itu buat bisa kayak cermin, supaya bisa memantulkan sinar UV-nya. Untuk buds-nya, itu ada dua bagian music lover. Bagian shell, itu bentuknya lonjong, dan ada juga bagian tangke-nya. Overall, itu bahannya dari plastik. Ada bagian yang doff, yang kayak blue drew, dan ada bagian yang glossy. Bagian tangke-nya, itu ada faceplate, yang dilapisi plastik transparan dengan logo ATH. Nah, bagian ini juga bisa jadi touch untuk merubah mode ANC Ambience, atau kedua-duanya off. Sedangkan bagian tangke-nya, ada tombol untuk navigasinya. Kemudian di bagian dalam shell-nya, ada marking L dan R, dan ada sensor pendeteksi pemakaiannya. Nozzle-nya pendek, bor gede, filter-nya bentuk mesh, atau jala, eartips-nya bor gede, bahan silikon, lembut. Menurut gue, musik lover, untuk desain sama build quality-nya ini keren banget. Desainnya itu premium abis kelihatannya. Build-nya juga solid banget. Karena itu gue kasih poin yang tinggi untuk TWS ini, 9,5. Kita sekarang nyobain koneksinya. Untuk pairing awalnya, itu termasuk cepat musik lover. Apalagi ini kan sudah pakai Bluetooth 5.2. Jadi cepat banget. Ganti-ganti device juga sangat mudah. Plus, ini ada Google Fast Pairing-nya. Jadi begitu kita buka case-nya, kita keluarin buds-nya, itu langsung bisa kedeteksi dari HP kita. Walaupun kita belum menyalakan Bluetooth-nya. Untuk latensinya, aman sekali. Apalagi memang ada teknologinya untuk low latency. Jadi delay-nya sama sekali nggak kerasa. Untuk fitting-nya, ini bagian yang paling gue suka musik lover. Biasanya TWS, ataupun EM, yang bentuknya kayak insert kari kuping, itu gue perlu effort untuk pasang. Yang paling cocok ya CM, karena memang dibikin berdasarkan kuping gue. Nah, untuk TWS ini, ini enak lho. Gue pakai, nggak perlu effort banyak, langsung dapat fitting-nya, nyaman, kemudian sealing, isolation-nya, udah dapat. Kedap banget. Senak pula. Untuk mic-nya nih, musik lover bisa dengerin nih sampelnya. Musik lover ini adalah rekaman mic dari TWS Audio Technica TWX 9. Rekaman mic dari TWS Audio Technica TWX 9. Menurut gue, ini salah satu mic yang paling bagus untuk TWS. Biasanya tuh kalau mic-mic TWS, itu bunyinya apa? Kayak digital. Jadi kayak bunyi-bunyi robot gitu. Ada yang kayak kurang jernih, kurang bersihnya. Nah, ini benar-benar clear, benar-benar jernih. Ini mirip kayak mic-mic cable gitu. Oh iya, musik lover, ini juga ada teknologi Scyton Circuit Tries. Menurut gue, ini fitur yang bagus. Jadi kita bisa dengerin suara kita dengan jelas pada saat kita terima telepon ataupun pada saat kita rekam audio. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya. Nah, musik lover, sebelum kita bahas lebih jauh tentang suaranya atau sound quality-nya, gue sangat merekomendasi untuk musik lover, download aplikasinya. Karena ini bagus banget musik lover. Banyak banget customize yang kita bisa atur. Kita bisa atur ANC dengan berbagai macam preset-nya, bisa ngatur hear-through-nya, bisa ngatur EQ yang preset-nya juga ada beberapa, bisa ngatur touch control-nya, dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk musik lover download aplikasi dari Aude Technica ini. untuk mode suara yang gue gunakan pada saat review, yang pertama itu ANC-nya off. Jadi tidak ada ANC on ataupun ambience atau hear-through, itu nggak ada. Jadi bener-bener off semuanya. Kemudian, EQ-nya itu di-off. Jadi gue nggak menggunakan EQ apa-apa. Lalu, mode latency, gue off-in. Nah, menurut gue, era suaranya ini balance lah. Nggak banyak kolorasi menurut gue. Nah, bass-nya cukup deep, cukup tebal. Ini tipikal bass yang quality. Jadi bukan yang kuantitas, bukan yang gede banget, yang bumi, bukan-bukan. Tapi yang lebih mementingkan kualitas bass-nya. Termasuk cukup punchy, impact-nya bagus, dan gue rasa ini cukup cepat loh. Walaupun begitu, tapi gue merasa bass-nya juga masih cukup tebal. Jadi nggak terlalu tipis gitu. Sedangkan untuk mid-nya, mid-nya cukup di tengah sih. Jadi cukup stand out menurut gue. Mungkin slightly agak sedikit mundur. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu tuh tetap jelas, tetap clear, dan presentasinya tetap di depan. Dan karena bass-nya ke-control, mid-nya itu nggak keganggu sama sekali. Ya, makanya bisa stand out gitu. Sedangkan untuk treble-nya, ini tipikal yang open, airy, cukup extend menurut gue, tapi nggak pedas. Buat gue yang tipikal treble lover, masih cukup oke kok. Masih cukup cocok dengan treble-nya. Untuk tuning-nya nih, menurut gue ini bakalan cocok untuk banyak genre. Alias ini gue bilang sangat all-rounder. Untuk teknis suaranya, ini kan harganya kisaran 4 juta sampai 5 jutaan lah ya. 4 juta lebih lah. Untuk teknis suaranya, dengan budget 4 jutaan, gue pikir ini luar biasa, music lover. Detailnya itu dapat banget. Mikro detailnya semua keluar. Kemudian clarity-nya, benar-benar jernih, benar-benar kedengaran clear banget. Resolusi atau gambar suaranya, itu benar-benar kegambar dengan jelas. Kalau kita bayangkan, kayak nonton video itu, kayak kita nonton video 4K. Jadi benar-benar padat resolusinya tuh. Soundstage. Ini merupakan bagian yang paling istimewa dari TW X9 ini. Soundstagenya, arah suara, pinpoint suara, itu benar-benar presisi music lover. Jadi kalau kita dengerin arah suaranya, itu benar sesuai dengan positioning-nya gitu. Nah, 3D imaging-nya juga kerasa luas, lega, wide-nya kerasa wide, depth-nya, itu layering-nya benar-benar kerasa, bahkan height-nya kita bisa bayangkan tuh, ada tingkatan-tingkatannya ke atas. Ini TW X9 memang istimewa banget untuk teknisnya. Separasi instrumen. Ini juga bagian yang istimewa dari TW X9 ini. Kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk, karakter semua instrumen itu kedengeran dengan sangat jelas. Transient-nya. Ini juga bagian yang oke dari TW X9 ini. Presisi, responsif, cepat. Ini gue suka. Jadi transient-nya tuh nggak ada, apanya ya, nggak ada rasa kayak kendor-nya, atau kayak out of face-nya gitu, nggak ada gitu. Jadi benar-benar presisi. Dynamic range, gue juga suka. Gue dengerin dengan bunyi yang kecil banget. Semua frekuensinya masih kedengaran. Bunyi keras, tetap kekontrol, nggak sampai peak, nggak sampai pecah suaranya. Noise floor-nya, ini tipikal yang clean, bersih, black background. Buat kegiatan entertainment, semuanya dilahap dengan mudah, masih clever. Main game, latihan sinjar rendah. Arah suara untuk kayak game-game FPS, itu jelas banget. Soundstage-nya kan bagus. Separasinya juga oke. Jadi kayak game-game kayak Mobile Legends gitu, itu jelas banget suaranya. Nonton film, semua dilahap. Mau kita masuk ke genre drama, action, dapat banget. Untuk drama yang perlu vokal oke, dapat banget. Untuk film action, yang banyak bass-nya, yang rumblenya dapat, itu juga oke. Apalagi ini juga kan 3D imaging-nya bagus kan. Nah, gue juga nyobain untuk ANC-nya. Kualitas ANC-nya ini istimewa banget menurut gue music lover. Dan yang gue suka, dia memang punya kayak ada beberapa tingkatan, ada 5 tingkatan. Tapi dia juga punya yang optimize. Nah, optimize itu, dia akan nyari yang paling cocok dengan ruangan music lover. Jadi kalau music lover misalnya pakai dalam ruangan office gitu, atau di ruang outdoor, itu langsung bisa dioptimize dan dikalibrasi. Dan akan nentukan yang paling cocok. Hear through-nya juga oke. Kita bisa atur dari aplikasinya dengan berbagai tingkatan. Ada 5 tingkatan. Dari yang paling kedap, sampai yang paling kedengeran dari luar. Sound quality dari ANC ataupun hear through-nya, overall menurut gue, nggak terlalu banyak perbedaan lah. Jadi cukup stabil suaranya. Nah, sekarang kita bahas yang CKS30TW. Gue nggak akan bandingkan yang CKS30TW ini sama TW X9. Soalnya memang beda kelas music lover. TW X9 itu buat music lover yang cari fitur lengkap, pengalaman suara yang sangat istimewa. Sedangkan CKS30TW, untuk music lover yang mau cari daily activity. Jadi kayak mau main game, kegiatan-kegiatan entertainment, kayaknya lebih cocok sama yang CKS30TW. Makanya ini kelasnya berbeda. Untuk yang CKS30TW, fitur spek dan paket penjualannya seperti ini. Untuk fiturnya yang gue suka, itu bagian hear through-nya. Jadi ternyata TWS CKS30TW ini punya fitur hear through. Support sama aplikasi, sudah support IPX55, bentuknya kecil dan compact, juga cukup stylish. Jadi ada 4 pilihan warna. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Untuk desain dan build quality-nya. Bahan case-nya plastik, ini cukup bagus. Bentuknya kotak, compact, kecil. Ini gue bandingin dengan baterai A2, kayak gini nih. Untuk finishing-nya Dove, ada 4 pilihan warna seperti tadi kita bahas. Ada warna hitam, putih, pink, dan biru. Di bagian atasnya ada logo ATH, ada indikator lampu. Di bagian belakang ada charging USB-C. Di bawah ada info tentang model dan kelistrikannya. Cara bukannya seperti ini nih. Di bagian dalam ada indikator left dan right-nya. Bats-nya sendiri seperti siput atau keong. Ban plastik, finishing Dove. Di bagian faceplate atau bagian navigasinya ada logo ATH dan dilapisi oleh plastik transparan gitu ya. Nah, di bagian sebelah dalam dari faceplate-nya ada indikator L dan R-nya juga. Dan ada tulisan CKS30TW. Nozzlenya yang pendek, baru gede. Filternya bentuk mesh atau jala. Kemudian eartips, ban silikon. Nozzle pendek, baru gede juga. Dan ini kerasa lembut. Untuk desain dan build quality-nya cukup oke. Musik lover, gue kasih poin 7. Kita masuk ke koneksi untuk CKS30TW. Koneksinya cukup cepat. Kemudian ganti device juga lumayan cukup cepat. Dan sudah support Google Face Pairing. Untuk latensi, kecil banget. Ini juga kan ada fitur low latency-nya. Jadi delay-nya kecil banget. Fitting-nya. Nah, gue cobain lumayan lah. Ya, memang sedikit ada effort untuk cari fitting yang pas. Tapi begitu dapet, ceiling-nya oke. Isolation-nya oke. Terus cukup senang dan cukup nyaman di kuping. Kualitas mic-nya, music lover bisa dengerin sampling-nya. Music lover ini adalah rekaman mic dari TWS Audio Technica CKS30TW. Ini adalah rekaman mic dari TWS Audio Technica CKS30TW. Menurut gue, kualitas mic-nya ini termasuk bagus. Ya, audio technica gitu. Ya, pasti punya mic yang bagus. Dan memang kalau kita dengerin sampling dari mic-nya, jernih, clear, gak ada suara aneh-aneh kayak suara-suara digital tuh gak ada. Kita masuk ke sound quality-nya. Arah suaranya aman banget, music lover. Tipikal yang V-shape. Jadi bass-nya gede, deep, rumblenya dapat, tebal. Kemudian mid-nya sedikit agak mundur. Kalau kita dengerin vokal memang agak di belakang. Ya, tapi memang itu karena bass-nya juga yang agak sedikit nyebrang ke mid sih. Tapi cukup jelas. Gue masih bisa dengerin vokal atau suara orang gitu, masih jelas. Untuk treble-nya sendiri, cukup open, airy, ciring-ciringnya masih dapet. Untuk tuning-nya, gue pikir ini masih cocok untuk berbagai genre music lover. Jadi kayak all-rounder lah. Tapi memang paling istimewa nih menurut gue untuk lagu-lagu yang sekarang. Hip-hop, EDM, pop, K-pop tuh pas banget, cocok banget. Teknis suaranya nih kita bahas. Ini kan kelasnya 1 juta ya. Harganya 1 juta, 1,6 lah ya. Untuk teknis suaranya, menurut gue cukup bagus. Detail, clarity, resolusi, itu oke. Mikro detail-nya dapet, gambar suara juga bagus. Nah, bagian ini yang paling istimewa menurut gue. Dan itu memang karakter audio teknikam. Sound stage-nya, positioning, pinpoint-nya itu presisi. 3D imaging, wide-nya kerasa luas. Lega, depth-nya juga dapet. Layering-nya dapet, height-nya juga oke. Separasi instrumen, oke menurut gue. Masih aman lah. Transient-nya, lumayan. Cukup cepat, cukup presisi. Dynamic range, cukup bagus. Suara kecil, masih cukup kedengeran. Masih cukup jelas. Suara keras, masih kekontrol. Noise floor, tipikal yang bersih jernih. Black background. Untuk kegiatan entertainment, CKS30TW, rasanya oke banget. Untuk main game, genre action, dapet banget. Untuk genre seperti fps juga oke. Nonton film, terutama genre action, dapet banget. Rumble-nya oke, kemudian soundstage-nya juga oke. Jadi, feel-nya realistik banget gitu. Kesimpulannya masih clever. Gue gak ngebandingi dua TWS ini. Memang kelasnya kan beda. Menurut gue, TWX9 itu merupakan salah satu TWS yang paling keren, yang paling oke, yang paling bagus yang gue pernah coba. Desainnya keren. Premium banget kelasannya. Build quality-nya solid. Fiturnya lengkap. Sound quality-nya, uh, mantep banget. Teknisnya apalagi oke banget. Memang sih, kalau kita bicara tuning, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi menurut gue, teknisnya ini istimewa banget. Apalagi, disupport sama apps yang memang ngebantu banget untuk mengoptimalkan TWS ini. Gue pribadi, ngerasa TWS ini sangat worth untuk harga atau price untuk performance-nya. Sedangkan yang CKS30TW. CKS30TW memang, seperti yang tadi gue bilang, ini memang diperuntukkan untuk yang cari daily use gitu. Jadi yang cari buat kegiatan entertainment, dengerin lagu, nonton film, main game. Rasanya ini cocok banget. Memang tuningnya cocok untuk kegiatan itu. Apalagi dia juga punya mic yang bagus music lover. Tapi anyway, itu kan semua pendapat gue. Bagusnya, kalau ada kesempatan nih, music lover mending cobain sendiri deh. Audisi sendiri. Dan pastinya harus percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax